Saudara berkaitan dengan sekarang sudah terus memasuki penanganan-penanganan pasca bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kita akan melihat apakah sudah tepat penanganan bencana yang sekarang berjalan di Cianjur. Dan kita akan bahas hal ini dengan pakar kebencanaan dari Universitas Gajah Mada, seorang Profesor Geografi, Profesor Suratman. Selamat pagi Prof. Suratman, Anda bergabung dari Yogyakarta. Salam sehat untuk Anda. Ya, selamat pagi Mas Bayu. Salam sehat, salam tangguh, dan tetap berdoa kita semuanya. Saya mengajak kepada seluruh warga Indonesia, kita sedang bertabung, berdoa untuk musibah gempa bumi longsor yang ada di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Dan memohon kepada Allah, mereka mati syahid di surgamu dan keluarga yang ditinggalkan tetap bangkit semangat meneruskan apa yang menjadi tujuan hidup. Karena makhluk, manusia adalah makhluk Allah dan menjalankan hidup karena Allah. Amin. 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 Ya Rabbul Alamin. Terima kasih Prof. Suratman. Doa kita terus, kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di Cianjur. Nah, Prof. Suratman, saya sedikit fokus dulu mengenai tanggap darurat yang diperpanjang paling tidak sampai tiga hari ke depan dan mungkin sampai satu minggu lagi begitu. Dan masih fokus pada proses evakuasi, kemudian distribusi bantuan serta penanganan para pengungsi. Beberapa informasi yang kami dapatkan masih terus kurang dibangun tenda-tenda karena cukup banyak yang terdampak akibat pasca gempa bumi ini dan ini pengungsian ini kan masih akan lama. Yogyakarta pernah juga mengalami bencana seperti di beberapa tahun yang lalu, Prof. Suratman. Dan apa saja yang mesti diperhatikan agar tidak ketinggalan dari penanganan pasca bencana gempa bumi untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang mungkin bisa kita ingatkan bersama, Prof. Suratman. Ya, terima kasih. Saya kira peristiwa tanggal 21 November ya. Iya, betul. Ini tanggal 2. Minggu lalu tepat. Iya, ini satu minggu. Saya kira ini saat-saat untuk kita mengepolasi kinerja untuk tanggap darurat ini, resio ini. Tentu ada masa-masa yang harus kita selesaikan sebagai wujud kemanusiaan. Terutama untuk memetakan, mendatakan korban jiwa meninggal. Dan tentu ini tidak mudah. Tentu harus digampingi dengan data kependudukan, asesmen, sehingga nanti fase itu apakah sudah selesai atau belum. Dan ini tentu tidak mudah karena suasana pendataan pada kondisi susah, kondisi bertabung itu memang harus memerlukan kejelian para tim, ya baik dari desa, RT, RW, maupun dari tim khusus ya, Basarnas, dan BBBD. Dan dibantu juga mestinya relawan-relawan untuk percepatannya sedemikian. Kejadian di Bantul juga kita adakan langsung untuk penerjunan relawan-relawan di setiap wilayah kecil, wilayah RT dulu kita masuk ke sana. Dan begitu ada laporan secara, kami punya triple C ya, triple C itu kartografi, itu memetakannya. C pertama itu PETA dengan GIS, dengan database digital map. Kemudian C kedua adalah komunikasi. Nah komunikasi itu bisa lewat HP, lewat radio, lewat HP, ya itu harus segera masuk dalam suatu best evaluation. Kemudian C berikutnya adalah community, komunitas. Komunitas mana saja yang itu dapat berkontribusi untuk membantu, mendukung sistem triple C ini. Triple C ini berlaku untuk manajemen bantuan, manajemen penyelesaian masalah-masalah terkait dengan korban, meninggal korban hidup, penyaluran bantuan, dan penyelesaiannya itu dapat dikenalkan dengan triple C. Di geografi didirikan KLMP, Klinik Kelingkungan dan Mitigasi Bencana. Nah di situ kantornya untuk menerima aduan-aduan informasi-informasi, dan sehingga semuanya berjalan secara spasial, secara numerical, dan itu dapat mempercepat program untuk rescue atau tanggap darurat ini. Ya, oke. Prof. Ratman, mudah-mudahan semua yang Anda sampaikan ini pelan tapi pasti selama seminggu terakhir ini terus dikerjakan, terutama oleh BNPB sebagai, saya menyebutnya sebagai komandan utamanya, dan semua mudah-mudahan terus terjalin makin rapih ke depannya begitu. Prof. Ratman, mengenai evakuasi, ini ada beberapa kendala berkaitan dengan banyak korban yang diduga, ada 11 masih hilang berdasarkan keterangan dari posko bencana terpusat di Cianjur, jadi masih 11 yang diduga hilang. Kemungkinan di titik-titik terjadinya longsor yang cukup besar akibat gempa di beberapa titik begitu. Nah, evakuasi ini agak berkejaran dengan cuaca yang kalau sudah di atas jam 1 atau jam 2 siang, di Cianjur itu turun hujan. Memang sudah musimnya begitu. Nah, ini yang menyulitkan dan juga gempa-gempa susulan yang masih terjadi, sehingga menyulitkan tanah yang masih labil di sekitar longsoran ini untuk mempercepat proses evakuasi ini. Bagaimana upaya-upaya ini tetap harus dilakukan sebagai sebuah prioritas tetapi tetap aman, Prof. Ratman? Ya, jadi memang kita harus multidisciplinary approach ya. Kita dapat melibatkan ahli longsor, di mana itu arah lidahnya, kronnya, material depositnya, dan historical rumahnya di mana kemarin itu, saya kira itu ada data digitalnya, rekam digitalnya, kemudian rekam gejala proses longsor yang mungkin bertahap ya, itu dapat dibuat story lainnya, sehingga asumsi di mana akan diperoleh lokasi jenazah itu terkubur, itu sangat memungkinkan. Nah, yang kemudian itu sebagai petunjuk proses-proses namanya barit ya, proses penguburan alam oleh longsor, di mana di situ orang bisa ikut dalam terkubur. Nah, kalau itu bisa saja terjadi pengelupasan. Tahu-tahu jenazah itu muncul di permukaan karena longsor satu dengan longsor keduanya tersaku lagi. Jadi sangat memungkinkan itu malah justru muncul. Tidak usah digali, itu bisa muncul. Itu tergantung dari tipologi longsornya. Oleh karena itu saran saya, coba hadirkan pakar longsor yang itu detailingnya harus menggambarkan, mengilustrasikan morfometrinya, morfologinya, morfoprosesnya, apakah terjadi grid, terasing, atau terjadi kombinasi dengan banjir lumpur, dan sebagainya. Nah, ini memang yang tidak mudah ya. Kondisi hujan terus-menur seperti ini. Dan tentu yang perlu diperhatikan, tim relawan juga hati-hati kalau waktu menolong, bukan menolong, evakuasi, justru di hujan lebat itu tahu-tahu ada guguran longsor laki dari atas. Ya, itu jadi relawan pun juga harus diberi edukasi, diberi pemahaman bagaimana longsor multi-proses ini terjadi. Artinya multi-time. Oke, nah hal-hal semacam inilah yang mudah-mudahan terus bisa dilakukan berkaitan dengan evakuasi yang jadi agak sulit dilakukan atau tidak bisa secepat mungkin dilakukan karena kesulitan alat-alat berat untuk hadir. Dalam beberapa kasus kan ini memang juga terjadi dan mungkin juga dibantu waktu itu terjadi. Pendekatan apa yang kemudian bisa digunakan selama ini sebagai sebuah pengalaman ya Prof. Suratman yang juga cukup cepat tetapi tidak menggunakan alat-alat berat begitu atau alat konstruksi Prof. Suratman? Memang beda ya Bantul dengan Cianjur ya karena kondisi geomorpologisnya, geologisnya itu sangat berbeda. Lalu di Bantul itu gempa, ada sesar opa, ada geraben Bantul. Tapi geraben dan sesar ini sudah diisi oleh volkanik Merapi. Memang sejujurnya terjadi likifaksi juga. Sehingga kerusakan ekosistem itu dan sampai juga kerusakan tanah itu di lahan-lahan yang datar. yang di gunung tidak begitu memicu rongsor. Sehingga memang agak berbeda. Nah sedangkan di mana? Cianjur ini kalau tidak salah ada endapan vulkanik yang tebal, yang masih rapuh, dan itu seandainya tidak terjadi gempa pun, itu juga rentan rongsor. apalagi itu jadi gempa yang nanti menimbulkan pregelite atau munculnya sesar-sesar baru yang itu dari sesar si mandiri.